Desa Karangdapo, Kecamatan Peninjauan Kabupaten Amerika, dan Ogan Komering Ulu menjadi salah satu desa penerima program PAMSIMAS di tahun 2022. PAMSIMAS adalah penyediaan air minum dan sanitasi berbasis kemasyarakatan, yang bertujuan untuk mencapai target pemerintah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi yang aman di seluruh masyarakat. Kepala Desa Karangdapo, Martina mengatakan, PAMSIMAS yang dibangun saat ini mampu mengaliri 45 bangunan rumah masyarakat Desa Karangdapo. Sumber air yang digunakan yakni sumur bor. PAMSIMAS ini sebenarnya sudah diprogram pemerintah dari tahun 2001 sampai ke tahun ini, 2022. Tapi PAMSIMAS yang di tahun 2022 berbeda dengan PAMSIMAS tahun-tahun sebelumnya. Pada kapasitas dan sambungan rumah. Kalau biasanya mereka belum mengadakan sambungan rumah, kalau sekarang sudah ada sambungan rumah. Seperti di desa kami, tahun ini mendapat sambungan rumah 45 rumah. Nanti ada pengelola, jadi memang semuanya berbasis masyarakat, jadi dikelola oleh masyarakat dan semuanya untuk masyarakat. Jadi mereka akan mengatur seperti apa operasionalnya nantinya. Sementara waktu kalau Desa Karangdapo, masyarakat masih menghitung dengan jumlah debit air ya. Jadi karena maka masih 1 meter kubiknya masih dihargai dengan 3.000 rupiah. Tapi dalam perjalanannya nanti kalau biaya operasional tidak tertutup, maka masyarakat akan bermusyawarah kembali bagaimana baiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!